selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya jadi pada siang hari ini saya akan berbagi video lagi ya jadi semoga teman-teman dan ibu bapak semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat jadi pada pagi hari ini saya akan berbagi informasi tentang hasil riset awal saya mengenai kondisi UMKM saat pandemi jadi hasil riset awal ini sudah saya tuliskan di sebuah media daring kita akan berbahas bersama-sama dan nanti kita akan lihat solusi apa yang ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan permasalahan UMKM saat pandemi ini baik kita mulai saja video kali ini Oke jadi ini adalah artikel saya di The Conversation Indonesia ya yang dimuat pada tanggal 7 Juli 2020 jadi judulnya adalah bantuan untuk UMKM selama pandemi itu tidak tepat sasaran lima cara untuk memperbaikinya jadi ini sebenarnya maksudnya adalah program restrukturisasi utang ya yang diberikan pemerintah kepada UMKM jadi dari hasil riset awal kami menemukan bahwa program ini itu tidak tepat sasaran karena ada beberapa permasalahan di lapangan yang terkait dengan pelaku UMKM yang belum diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah seperti itu jadi ini artikelnya ya dan linknya nanti atau tautannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah jadi pada artikel ini saya menjelaskan bahwa UMKM itu menyumbang 60% dari produk domestik brutto nasional ini data pada tahun lalu ya jadi sekitar 2.394 triliun rupiah jadi 65% dari BDB kita itu disumbang dari operasional UMKM kemudian ada berapa UMKM di Indonesia dari jadi dari data tahun 2018 itu ada sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia dan berikutnya ini kondisi normal ya tapi ketika apa namanya ketika ada pandemi ini maka 63% dari perusahaan yang menjadi penelitian dari yang dilakukan oleh ILO ini itu mengatakan bahwa melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mempertahankan bisnisnya seperti mengurangi jumlah pekerja dan seterusnya jadi pada kondisi pandemi ini UMKM itu mengalami masalah yang luar biasa ya dan dampaknya pemerintah itu memberikan bantuan senilai 150 triliun rupiah yang digelontorkan untuk restrukturisasi utang UMKM jadi ini kebijakan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM di Indonesia yaitu memberikan program restrukturisasi utang. Program ini bisa pengurangan bunga, kemudian perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan pembayaran, dan seterusnya namun program baik ini belum tepat ya maksudnya aplikasi atau praktek di lapangannya masih belum banyak berhasil meskipun kita apresiasi bahwa program ini sudah mampu memberikan restrukturisasi utang yang banyak juga kepada UMKM tapi kami rasa program ini belum tepat sasaran, masih banyak yang harus diperbaiki pertama yang belum banyak diperbaiki oleh pemerintah itu ternyata banyak UMKM di daerah itu yang meminjam dari lembaga keuangan ilegal jadi ini data mungkin data sudah lama ya tahun 2012 itu menunjukkan bahwa 40% UMKM di Jawa Barat itu telah terjerat utang rentenir jadi kami belum memahami kenapa para pelaku UMKM ini cenderung untuk melakukan peminjaman modal atau utang itu ke lembaga keuangan ilegal lembaga keuangan ilegal ini tentu adalah di luar ya di luar industri perbankan dan lembaga keuangan resmi yang diawasi dan terdaftar di otoritas jasa keuangan jadi motivasi mereka untuk meminjam dari lembaga keuangan ilegal atau rentenir ini misalkan ya lebih mudah, lebih cepat, mengenal yang meminjam dan seterusnya tapi masalahnya bahwa ketika terjadi pandemi dan restrukturisasi hutang itu harus dilakukan maka meminjam dari lembaga keuangan ilegal ini menjadi tidak pas sehingga pelaku UMKM yang minjam dari lembaga keuangan ilegal ini tidak mendapatkan program restrukturisasi hutang jadi itu permasalahan pertama yang kami lihat kemudian yang berikutnya dari lapangan yang kami temui bahwa banyak yang tidak mengetahui mekanisme restrukturisasi jadi istilah restrukturisasi hutang itu banyak pelaku UMKM yang belum memahami apa maksudnya jadi sebaiknya pemerintah dalam hal ini itu lebih menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya oleh pelaku-pelaku UMKM di daerah misalkan penundaan hutang atau penundaan cicilan dan seterusnya jadi istilah restrukturisasi ini agak susah dipahami dan belum banyak pelaku UMKM yang memahami tentang proses restrukturisasi hutang ini misalkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, dokumen apa yang harus dilakukan dan seterusnya karena banyak juga pelaku UMKM yang mungkin catatan-catatan keuangannya itu belum bagus sudah mendapat modal dari bank tapi penggunaan kur atau kreditnya itu tidak baik sehingga ketika nanti bank atau lembaga keuangan itu akan melakukan proses peninjauan hutangnya kembali itu agak susah jadi ini juga menjadi problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah ya tentang restrukturisasi ini, sosialisasi tentang mekanisme restrukturisasi oke terus berikutnya yang kami rasa juga harus diperbaik oleh pemerintah itu adalah data UMKM belum lengkap beberapa pemerintah daerah itu atau dinas kooperasi dan UMKM itu belum memperbarui data-datanya atau istilahnya belum up to date dengan data ini juga sangat penting karena terkait nanti dengan proses perizinan, kemudian monitoring, pengawasan, perpajakan kemudian ketika pandemi ini maka kita lebih mudah untuk mendata mana UMKM yang terdampak dan seterusnya bahkan di artikel berita yang kami temukan itu pemerintah pusat itu mengakui bahwa data mengenai UMKM ini juga memang belum tersedia dengan baik jadi program restrukturisasi hutang ini seharusnya didukung oleh ketersediaan data-data UMKM yang disupport atau didukung dari pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat itu ketika akan memberikan bantuan dalam bentuk restrukturisasi hutang itu tepat sasaran jadi ini permasalahan ke depan yang kami sarankan untuk diperbaiki ya data UMKM di pemerintah daerah itu harus up to date jadi di artikel ini setelah kami melihat ada tiga permasalahan maka berikutnya yang kami sarankan adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depannya ya jadi pemerintah pusat itu dapat menggandeng pemerintah daerah untuk pembenahan kebijakan terkait UMKM yang pertama itu yang harus diperbaiki itu adalah tentu sosialisasi dan proses restrukturisasi hutang ya jadi pemerintah itu harus lebih banyak melakukan sosialisasi tentang skema restrukturisasi hutang kemudian mengajak perbankan lembaga keuangan resmi untuk menjemput bola lah ketika melakukan restrukturisasi hutang ini tentu kegiatan ini harus didukung oleh data-data UMKM yang tepat kalau tidak ya sama juga bahwa program ini nanti tidak akan berjalan dengan baik kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi mengenai kur dan program pemodalan UMKM jadi kami sarankan ini agar semakin sedikit pelaku UMKM yang melakukan peminjaman modal itu di lembaga keuangan tidak resmi selain pendataan yang susah tentu nanti bunga yang tidak dijamin oleh pemerintah dan praktek peminjaman modalnya yang nanti tidak dijamin oleh otorikat sesuatu keuangan juga nanti akan bermasalah atau memiliki dampak yang besar bagi bisnis UMKM tersebut seharusnya pemerintah juga menyadari hal ini sehingga sosialisasi mengenai kur dan pemodalan UMKM ini harus dilakukan di masa depan untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan informasi pemodalan yang lebih baik lagi kemudian yang berikutnya yang kami sarankan itu adalah penguatan data UMKM di pemerintah daerah jadi tahun 2019 itu ada link dari mentari.news ya mentari.news itu menyatakan bahwa banyak UMKM di daerah yang mengalami kebangkutan pada tahun 2019 namun tidak mendapat pendampingan dari pemerintah daerah jadi kami melihat bahwa pendampingan ini tidak dilakukan mungkin bukan karena ketidakmampuan pemerintah daerah ya tapi karena data-data UMKM yang ada di database itu tidak lengkap sehingga data-data UMKM yang mungkin nyaris bangkrut itu tidak diperoleh oleh pemerintah daerah dan kembali lagi ini sangat penting dengan perizinan nanti perpajakan dan pengawasan dan tentu data-data ini sangat berguna ya jika nanti ada pandemi lagi atau ada krisis sehingga program restrukturisasi hutan ini tepat sasaran menjangkau memang kepada UMKM-UMKM yang bermasalah seperti itu kemudian yang keempat saran yang kami berikan itu adalah menyusun standar manajemen risiko bagi UMKM saat krisis jadi dari hasil survei dan observasi awal kami banyak pelaku UMKM itu yang tidak memahami tentang manajemen risiko jadi mereka tidak paham tentang risiko bisnis dan bagaimana cara melakukan manajemen risiko saat pandemi seperti itu jadi ini tugas pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaku UMKM yang terkena dampak ya saat pandemi jadi konsep manajemen risiko ini juga harus diajarkan misalkan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, monitoring, pengawasan, dan seterusnya kemudian angka berikutnya yang kami sarankan itu adalah saat pandemi seperti ini maka perusahaan atau industri besar itu harus membantu UMKM jadi ada beberapa program misalkan dari BUMN ya itu program kemitraan bina lingkungan itu memberikan pedoman yang spesifik untuk mendukung pelaku UMKM saat pandemi atau krisis jadi pemerintah dalam hal ini itu harus menyusun sebuah standar atau SOP agar industri atau perusahaan besar itu dapat digerakkan untuk membantu UMKM saat pandemi jadi ini adalah artikel kami di The Conversation ya jadi tentang bagaimana membantu UMKM itu saat pandemi seperti itu jadi artikel ini sudah terbit kemarin tanggal 7 Juli ya nanti tautan deskripsinya itu ada di kolom deskripsi di bawah jadi bisa dibaca dan ini belum ada komentar ya jadi bisa ditulis nanti komentar tentang artikel ini bagaimana dan saran atau pendapatnya seperti apa oke berikutnya kemarin saya melihat video dari youtuber juga jadi ini videonya nah video ini itu memberikan informasi tentang kur ya kur yang sekarang nilainya adalah apa namanya bunganya itu 6% link deskripsinya juga saya taruh di bawah ya link youtube nya jadi video ini sangat menarik sebagai sarana apa ya juga sarana sosialisasi ya untuk pelaku UMKM jadi pemerintah itu sekarang sudah menggandeng apa namanya berbagai macam komunitas untuk apa namanya sosialisasi kur jadi nanti bisa diponton videonya ada segitanya juga ya dalam bahasa Indonesia ini merupakan solusi yang baik bagi pelaku UMKM karena informasi tentang kur itu akan lebih mudah dicerna lebih mudah dipahami dan apa namanya informasinya itu lebih banyak dijangkau dan apa namanya dari video ini saya juga tahu bahwa sekarang di Bali itu ada website ya yaitu website ini namanya adalah kurbali.com jadi bisa diakses dan linknya juga nanti apa tautannya juga saya taruh di kolom deskripsi di bawah jadi kurbali.com ini adalah upaya atau website yang dibuat oleh pemerintah provinsi Bali ya ketika kur di Bali apa namanya ketika UMKM di Bali itu mengalami pandemi seperti itu jadi ini tujuan penyusunan website ini adalah untuk apa yang memudahkan informasi tentang kur jadi bagi apa namanya pelaku UMKM yang membutuhkan kur jadi di website ini saya tahu bahwa ada dua jenis kur ya ada kur mikro dan kur kecil kur mikro itu adalah kur dengan apa namanya nilai paling banyak itu adalah 50 juta kemudian kur kecil itu adalah dari 50 juta sampai 500 juta jadi website ini sangat penting sehingga dari rumah pun pelaku UMKM itu dapat apa namanya dapat mengetahui tentang informasi mengenai kredit usaha rakyat di provinsi Bali sekarang kita klik cek bagian kur mikro ini ya jadi ini adalah apa namanya syarat-syarat bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan kur mikro apa namanya individu atau persorangan atau badan usaha telah aktif ini berusaha itu selama minimal 6 bulan tidak sedang merilima kredit persyaratan administrasi dan seterusnya jadi ini sangat penting ya ketika pandemi ini maka upaya-upaya seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah karena di poin kedua tadi kami memberikan saran tentang sosialisasi mengenai kredit usaha rakyat kur dan pengodalan UMKM jadi solusi ini sudah dilakukan dengan sangat baik ya oleh pemerintah daerah provinsi Bali kemudian kalau kur kecil itu ini syaratnya dari 50 juta sampai paling banyak itu adalah 500 juta dan kemudian kita disini juga dapat informasi tentang bank-bank penyalur kur ya di provinsi Bali jadi ini bank-banknya dan saya rasa sudah ada cabangnya di setiap kota kemudian di website ini yang paling menarik juga kita bisa pengajuan kur secara online ya jadi ada fitur bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan kur secara online jadi ini adalah form pengajuan kur nya disini disini identitas kemudian ada alamat usaha nanti akan otomatis masuk lokasi alamat petanya jadi ini adalah pengajuannya ya jadi ada jumlah pengajuan berapa, jangka waktu, pilih bank, kemudian jenis usaha apa, jenis usaha NPWP, foto, dan ajukan jadi dari form ini para pelaku UMKM itu dapat mengajukan kur secara online dan nanti akan dihubungi oleh pihak bank yang bersangkutan jadi ini sangat baik sekali bagi pelaku UMKM ya ketika di rumah bisa mengajukan kur nanti setelah diajukan ada di bagian status pengajuan ya nanti dapat romer registrasi kemudian cek sejauh mana pengajuan kur kita itu bisa diterima atau ditinggal lanjuti oleh bank penyalur kur nya kemudian disini juga ada fitur pengaduan jadi pengaduan yang terkait dengan pengajuan kur kita ya misalkan kalau sudah lebih dari sebulan gitu pengajuan kita tapi tidak ditinggal lanjuti kita bisa tuliskan pengaduan kita disini atau ada proses yang belum jelas jadi bisa ditulis form pengaduan disini jadi ini sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan ya bahwa setiap pelayanan publik itu harus memiliki form pengaduan sebagai sarana introspeksi juga bagi pelaksana kegiatannya nah kemudian yang paling penting disini juga ada simulasi nah ini yang paling penting ya bagi pelaku UMKM jadi para pelaku UMKM itu bisa memasukkan berapa nominal pinjamannya kemudian jangka waktunya berapa jadi ada 1 tahun sampai 5 tahun ya jadi dari program ini kita tahu maksimal itu adalah 5 tahun jadi cukup bisa membantulah saat pandemi misalkan kemudian nanti disini akan terlihat berapa angsurannya pokok bunga angsuran sisa pokok pinjaman dan seterusnya dan di menu ini juga nanti bisa dicek ya keadaan misalkan kita harus sesuaikan dengan arus kas di UMKM ya apakah nanti kita mampu untuk membayar angsurannya yang berupa pokok dan bunganya ini dan kalau kita lihat tautan dari menu berita ini ya jadi disini sudah ada beberapa kegiatan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk pemerintah provinsi ya untuk melakukan evaluasi kur ini jadi dari Kabupaten Glukung jadi Kota Denpasar kemudian dari Buleleng juga dan seterusnya jadi ini sudah sudah tepat sekali ya dipergunakan bagi apa namanya pelaku UMKM untuk bisa mempergunakan kur ini jadi website ini sebenarnya sangat penting ya kalau kondisi normal mungkin banyak juga mengakses tapi saat pandemi seperti ini maka website ini harus lebih dioptimalkan lagi penggunaannya karena ini sangat bermanfaat untuk apa namanya pengajuan kur nah mungkin kalau saran kami website ini mungkin bisa ditambahkan dengan proses pengajuan apa namanya restrukturasasi kur ya atau penjualan kur penjualan utang penjualan ulang utang dari UMKM karena kalau disini menunya kan hanya pengajuan kur saja tapi ketika misalkan saya sudah dapat kur dan saya ingin mengajukan restrukturasasi kur saya maka saya tidak dapat melakukan melalui website ini jadi menu untuk melakukan penjualan utang itu harusnya ditambah di website ini karena itu akan lebih baik lagi dan membantu saat kondisi pandemi seperti itu baik jadi itu yang saya temukan ya jadi di video ini saya sudah menceritakan tentang hasil penelitian awal saya yang menemukan beberapa masalah dalam UMKM kita ya mungkin tidak secara umum di Indonesia karena ini penelitiannya di Provinsi Bali ya tapi secara taris besar nampaknya semua daerah juga mengalami hal-hal yang sama karena beritanya juga kami dapatkan dari website berita nasional ya dan disini juga kami berikan 5 solusi bagi pemerintah ke depannya untuk membantu UMKM kita dan saya juga menemukan ada video dari youtuber ya Kai Puja yang membuat video yang menarik sekali tentang bagaimana sosialisasi atau program kur ini bisa menjangkau masyarakat dan dari video ini juga saya tahu ada website kur Bali ya kredit usaha rakyat Provinsi Bali yang ini diciptakan itu sebelum pandemi tapi ketika pandemi seharusnya website ini bermanfaat juga untuk pengajuan restrukturisasi utang karena ketika pandemi kan tentu kita harus mengurangi jumlah orang yang melakukan kunjungan ke bank ya jadi cukup mengaklu dokumen maka sudah bisa dihitung berapa atau kemungkinan untuk mendapatkan restrukturisasi utang seperti itu oke jadi itu video kali ini tentang permasalahan pelaku UMKM ya saat pandemi dan solusi yang bisa ditawarkan serta apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah jadi secara pemerintah daerah itu selalu melakukan update data terhadap pelaku UMKM di seluruh Bali atau di Indonesia mungkin dan juga mengaktifkan fitur-fitur yang bermanfaat seperti website kurbali.com ini karena website-website ini selain mudah diakses via ponsel atau laptop juga sehingga dapat membuat pelaku UMKM itu mau menggunakan teknologi informasi dalam operasional bisnisnya karena setahu kami di dinas kooperasi dan UMKM itu masih banyak pelaku UMKM yang mungkin belum melaporkan laporan keuangannya kemudian belum melaporkan catatan keuangannya seandainya itu bisa dibuatkan teknologi informasi maka mungkin setiap bulan atau setiap akhir pekan mereka bisa mengirimkan catatan laporan keuangannya kepada dinas jadi itu bisa sebagai alat monitoring dan evaluasi jika nantinya ada kondisi pandemi atau krisis seperti ini oke itulah video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menuliskan komentar ya saran atau kritik terhadap video ini dan video-video lainnya semoga bermanfaat kita bertemu lagi di video berikutnya oke terima kasih